Iza ja'a syahrul Ramadan, futihat abu'a buljannah, wa huliqot abu'a bunnar, wa sufidati syayatin. Mulan Ramadaniku, pintu sorgane dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang-cang. Mulan ini pas Ramadan kan gane puasa lebih semangat. Mungkin buatan, puasane ku rasane enteng ngulan Ramadan, sholat pun rasane lebih khusyuk. Karena nopo memang tangulan Ramadan setane pada dicang-cang nangkusti. Ini ngulan Ramadan jarene setan pada dicang-cang, wingi kok akeh wong islam, bapak-bapak wong lanang, siang hari sengaja ora puasa. Ngedot es nang pinggir dalan, udut nangis sorwit gedang. Leku yang gane ora puasa, apa karena digoda setan, apa karena ketempelan setan? Ketempelan. Kan setannya pada dicang-cang. Aja kewe hukum dewek-dewek. Tak ulang, tak ulang. Ulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang-cang. Ini ngakeh wong sengaja ora puasa, legu inggone sengaja ora puasa. Apa nu digoda setan? Apa ketempelan setan? Apa kesetanan? Kan pada dicang-cang. Dalam? Ujul. Jadi bulan Ramadan, nangkaran nganyar setane pada ujul. Pantesan. Neniki ngendikane kanjeng Nabi. Mula kulon jenengan puasa, wong liya ora ngerti. Jenengan ora puasa pun wong liya, ya ora ngerti. Yang tahu hanya diri sendiri dan Allah ingkang pirso. Mula newingi, ora kena kita sombong gone puasa. Wong kewan bemelu pada puasa. Anak kewan uler, karo ule pada puasa. Ula cara kena apa? Ula. Sami. Senengi madan-madani. Ula. Ula. Nek kepingin tawang ngumure. Ula gue kutung lakoni transformasi. Gini ku nyelung sumi. Nyelung sumi adalah ngudari kulit. Cara kena apa? Ula. Sami. Nyelung sumi. Madan-madani maning. Ula. Nek kepingin tawang ngumure. Ula. Nek kepingin sukses nyelung sumi. Ula gue kutung lakoni puasa. Nek kepingin sukses nyelung. Nek kepingin sukses nyelung. Nek kepingin sukses nyelung. Nek kepingin sukses nyelung. Ula. Nek kepingin sukses nyelung. Merangsang, ula kadut, ula duel, ula koros, ula bandot, ula apa maning? Ula apa? Ula langka mata aneh. Ngarang. Justru, ula sing langka mata aneh, racunnya mandi nemen bu. Sekalinya kok melakentung sangang ulan. Ula langka mata aneh. Begit, tak mengerti ya bu ya. Gue enak jawab jenengan gue aja pada sembarangan. Nyo kita pun temen aneh, ula langka mata aneh. Kenapa njawab aja sembarangan, saiki ya bu ya, musim HP. Bisa wong ke jadi youtuber kabe. Kadang-kadang youtuber kabe video nang youtube, judul kabe pada sembarangan nemen. Apa maning makin niki, mok sampe kabe di kabe judul nang youtube. Mumpuni ceramah ula silangka mata aneh. Kan wong pikirannya jadi warna-warnak. Lohnya aku nampak dikritik wang kakak ngipar. Kenapa whatsapp gue jenen judulnya mumpuni ceramah jorok nemen. Mumpuni ceramah ketutupan susu. Susu ini siapa sih nutupi. Lo kadang heran gak habis pikir nih gue. Dari sekian hal yang saya sampaikan yang baik-baik. Kenang apa nu judul jorok sing dipundut. Kan nyong sing kenang tegur nang kia ini nyong. Pikiran nyong gue nih ngaji sembarangan. Lo jadi leng-eleng ula langka mata ne. Ngaji nantang perkara. Ula ne gelem puasa racun ne mandi. Bisanya berbisa lewih-lewih bahaya. Mulane ula ne gelem puasa. Masya Allah dongane ne ku mandi. Tapi anak tapi nih nih. Saking filosofi puasa ne ula. Onten sing man dan boten saya. Karena ternyata ula setelah berpuasa ne ku. Tidak ada perubahan yang lebih baik. Bareng puasa metu saking rong. Metu saking leng. Sedurungnya puasa arane ula. Sesampune puasa ajeg arane ula. Sedurungnya puasa maaf ula wajahnya begitu. Setelah puasa ajeg raine pada. Sedurungnya puasa ula melakune merayap. Setelah puasa tetep ajeg. Aktifitas melakune merayap. Berarti wongko berpuasa. Tidak ada perubahan yang lebih baik. Berarti puasa ne ku puasa model ula. Orasa tamburul langka matane. Beda karo puasa ne ula. Ula bu. Bu. Ngomong ula tok rasane geli. Ngeres muten. Soale ular ni ku punya predikat hewan menjijikan. Bahkan ular punya predikat hewan paling serakah sengalam jagad raya. Soale ular ni ku apa bayi doyan. Anak godong di perigili. Buah di grogoti. Kayu di pangan. Sampai untu nih sampian bolong. Di grogoti ular guys. Ya Allah. Sampai untu bedoyan. Serakah hewan ular. Dan yang ketiga ular punya predikat musuh petani. Karena ular ni ku ngerusak tandurannya petani. Tapi ular mikir. Moh di wasta ni menjijikan. Nggak mau dia di arah ni ngerusak. Nggak mau dia di arah ni hewan yang musuh petani. Akhirnya ular. Ingin melakukan suatu perubahan. Cara bahasa biologi bocah sekolah. Bermetamorfosis. Dia masuk ke dalam kokon. Masuk di dalam kepompong. Cara cilacap di wasta ni entung. Jara merikin apa? Pada maning. Nyatanya mau ngapak sih ngepung nge. Jadi bahasanya sering kembar nge. Entung. Entung. Jaman kula cilik ni ku seneng nge mendolanan entung. Entung nangwit dipet terus nembang. Tung, tung, nge dilor nge dikidul. Tung, tung, nge dilor nge dikidul. Tung, tung. Janji durung obah durung mandek. Mone-mone. Tung, tung, nge dilor nge dikidul. Tung, tung, nge dilor nge dikidul. Barang obah lo seneng nge ngungkul ibadah. Artinya apa? Entung gue ora mungkin obah nek ora dulai. Berarti puasanya entung temenanan. Puasaniku kan mengheningkan cipta. Puasaniku nge ning no cipta. Mandeng pucuk ing gerono. Madep-mantep marang murbuase so. Ngempet so kebabakan hawa songo. Bersubu ibunya lagi puasa dilutik nang bapane. Bubu, ya luk. Ibunya jawab, nyong kita dintung. Puasaniku ngempet saking hawa nafsu. Mengheningkan cipta meneng saking kelakuan-kelakuan. Singora apik. Mulane wongkok puasane kayak entung arah. Sukses nge puasa. Sedurung nge puasa arah ne uler. Sak sampune puasa. Metu saking kebompong moni neda di kupu. Sedurung nge puasa uler wajahnya maaf menjijikan. Tapi setelah puasa. Sapa wongi singora senang karo kupu-kupu. Sedurung nge puasa. Maaf uler mangani apa singora apa bedoyan. Sampai untuk bolong karena digrogoti. Tapi setelah puasa. Kupu-kupu main celok bemilih. Mangan norah sembarangan. Nyong ora pernah baru ana kupu-kupu mangan rames. Kupu-kupu main celoknya. Ini kok persis sana kupu-kupu. Manggolnya nang duur. Main celok korah sembarangan. Main celok pun ada dikawai masalah. Nggak pernah dia main celok terus mematahkan dahan. Mungkin sedurungnya Ramadan haram dipangan. Syubhat melebu. Apa pemancing nang weteng. Tapi setelah puasa harusnya mulut kita, perut kita selektif. Angger wong golet rejeki halal turtoyib. Maka apa sing dikonsumsi anak berarti panganan sing apik. Merga wong toh aneng golet rejeki dalaneh sahe. Halalan toh yiban. Maka putra putrine pun darah ya apik. Merga nopo apa yang kita makan niku berpusat di jantung. Jantung niku tugasnya nopo memompah darah ke seluruh tubuh. Kalau yang dimakan saye maka darah sing beredar tang tubuh ya darah sing apik. Mulane lengah ya lengah. Banyu ya banyu. Lengah kalau banyu walaupun dia kembul. Mungkin bercampur. Mungkin praktek di dalam. Lengah jawa campur kalau banyu. Walaupun jenengan berusaha mencampurkan. Ya kembul sih kembul. Ini orang mungkin bercampur. Karena sifatnya air ya air. Sifatnya lengah ya lengah. Maka lengah ya. Mungkin balanya kalau lengah. Banyu ya kembulnya kalau banyu. Anak kita begitu. Nekpes di pari ngidah aransing halalan toh yiban. Anak-anak pemuda karena nganyar didasari kalau ilmu agama. Ngesuk meranto nang Jakarta nang sangkan paran nang luar negeri. Bukan kembulannya kalau tukang mabok. Yoro mungkin ketulan ada di tukang mabok. Soknya. Terima kasih.